Ah, hari yang indah untuk berpetualang. Semua orang udah berkemas. Aku bilang semua orang udah berkemas, udah mau pergi. Kenapa nggak ada yang dengerin aku sih? Tunggu, disu toiletnya ketinggalan nih. Tenang, mungkin barang-barangku juga nggak kebawa. Kamu siap buat keadaan darurat? Ah, dasar serangga. Ehh, kamu punya sesuatu buat sengatan serangga? Oh, wow, alat pencabut. Kayaknya cepet banget dan nggak sakit. Kamu bisa pakai itu di mana aja. Tunggu, kayaknya itu cuma dipakai buat nyabut. Ehh, oke lah. Kalau emang bisa. Hei, aku boleh minta permennya nggak? Oh, ehh, nggak jadi aja deh. Kamu apain kursi itu? Oh, kamu mengubahnya jadi kloset duduk. Oke, aku nggak mau nanya gimana cara kerja sistem pencarnaan cewek ini. Ingat ya, kamu harus mencabutkan stroberi dengan benar dan tolong kursi cadangan. Hei, mendingan kamu cek deh isi tas itu. Kali aja ada bantal atau selimut. Wow, malah lebih bagus. Kasur. Ya, tapi harus diisi angin dulu. Bagusnya kita lagi ada di area terbuka yang banyak udara segarnya. Benar kan? Aku udah bilang kamu harus bawa selimut. Ide bagus. Kamu yang pakai hoodie aja bisa kedinginan. Apalagi pohon itu. Eh, tunggu dulu. Dia bukan lagi nyehemutin pohon, tapi lagi bikin sarang laba-laba. Sarang yang bentuknya kayak hemok. Hmm, mudah-mudahan sih kuat ya. Lagian, emangnya cuma laba-laba doang yang bisa senang-senang. Gawat, kopernya aman kan? Dan semuanya jadi kotor. Ada yang lebih baik daripada ganti baju. Yaitu membersihkannya. Sekarang, kamu bisa pakai baju yang sama setiap hari. Sama kayak di kartun. Wow, ini kayak ngegabungin hari mencuci dan latar. Latihan kaki jadi satu. Sekarang, udah bagus dan bersih. Gawat. Ekspresi wajahnya berubah lagi. Wih, rambutnya jadi putih. Kayak ada bau yang apak. Oh, kamu ternyata. Apakah pop tube ini ngasih kamu ide? Hmm, ambil botol ini. Dan pakai buat ngumpulin air. Sekarang, tabung ini bisa jadi pancuran darurat. Apa ada AC di dalam koper itu? Gak kalah dingin. Lihat semua air itu. Andai baunya sebaik kelihatannya. Hmm, dengan botol dan kain ini, kita bisa ngumpulin air bersih. Setetes demi setetes. Wah, lihat. Ada surat dalam botol. Nomor telepon bantuan? Andai dia gak ngancurin smartphone tadi. Tapi, mungkin botol ini bisa membantu kita pasang lakban. Dan sekarang, kita punya cangkir kecil yang imut untuk semua kebutuhan yang memakai cangkir. Apel. Semoga lebih segar dibanding stroberi tadi. Dan apelnya jatuh tepat di kepalamu. Hoki banget sih. Kakau dan apel? Oh, dia mau bikin coklat panas di dalam apel. Tunggu matang. Dan jangan lupa marshmallow-nya. Setelah selesai, kamu bisa makan cangkirnya. Kalian mau aku goreng ya? Waktunya mandi. Pertama, kumpulin air bersih di dalam kantong plastik. Tusuk-tusuk, dan jadi deh pancuran yang keren. Baiklah, hari ini kita belajar kalau jalan jangan sampai meleng. Oh, ide bagus. Pasti nggak enak kalau kakimu basah. Lain kali lempar batu dulu buat mastiin sungainya nggak dalam. Hmm, aku penasaran apa lagi fungsinya? Oh, lihat. Tanganmu jadi tetap bersih deh. Dia melambai ke siapa sih? Kayaknya ini waktunya buat kerajinan. Ah, lem panas emang bisa diandelin. Jangan lupa selalu bawa barang ini kemana aja. Lihat, itu bisa bikin dia punya banyak teman baru. Oh, lucu banget. Kalau kamu perhatiin, alam selalu ngasih apa yang kita butuhin. Lihat, pohon bisa menghasilkan apapun. Bagus, telur cocok banget dimakan sama sosis. Tapi di mana pohon kopinya? Hmm, alat pemasak telur? Ya, kamu pasti nggak mau telur mentah, kan? Eh, telur gulung isi sosis. Emang yang paling bagus buat sarapan? Hidup bagus. Jangan sampai dehidrasi. Dengan filter ini, kamu bisa dapat air yang kamu butuhin. Kata orang jangan minum air dari sungai. Aku suka kamu buktiin kalau orang-orang salah. Mungkin kamu bisa pakai ini untuk mandi juga. Minuman yang sehat dan masih ada banyak air buat berenang. Lihat semua kayu bakar ini. Kita bisa bikin api unggun. Dan kita punya tas buat ngebawa semuanya. Ya, dia nggak bakal mau ngangkat barang berat. Untung tasnya udah diisi sendiri. Emang kayu sih, tapi kamu butuh sesuatu buat ngangkatnya. Untungnya dia punya senjata rahasia. Tali sepatu. Lihat tuh. Dengan sedikit diputar dan diikat, kayunya jadi kayak ransel. Di tengah hutan adalah tempat yang sempurna buat peragaan busana. Oh, banyak pakaian indah, tapi nggak ada yang bisa dipakai. Oh, hanger tiup. Semua bakal tetap rapi deh. Dan kalau digantung, bajunya jadi kelihatan lebih jelas. Tapi terkadang, lebih sedikit lebih baik. Ini bukan jaket penghangat. Gantung di mana ya? Oh, ranting pohon. Bersihin. Dan mungkin tambahin. Wow, dia emang ahlinya tali sepatu. Ikat ke pohon dan gantung. Apa kamu butuh tisu? Ada yang lebih baik. Air super bersih. Isi wadah ini, miringkan, dan kamu punya wastafel hutan sendiri. Sekalian aja cuci muka ya. Harusnya kamu tadi pakai sepatu. Kayaknya dia juga butuh mandi. Kalau nggak pakai tali sepatu, pasti pakai kantong plastik. Bikin beberapa lubang, dan mandi sampai bersih. Semuanya keren ya. Sampai ketemu lagi. Dia tangguh. Dia pasti selamat. Terus bertahan. Setidaknya setelah narik nafas dulu. Cepat, ada kapal. Tarik perhatian mereka. Yuhuuu. Untungnya, ada solusi lain. Perbekalan. Apa ada makanan? Jauh lebih bagus. Smartphone. Aduh, kenapa nggak buat mesan pizza? Atau minta bantuan? Ya, aku rasa ini juga bisa. Semoga kapal tadi masih di sana. Tuh, jorok banget. Dan kayaknya dia nggak bawa tisu. Sekarang, jarinya kesusupan. Untungnya, tabung suntik ini lebih ampuh dibanding pinset. Sedot aja. Wow, pulau tropis ini kenapa dingin banget? Mungkin pembungkus plastik ini bisa ngebantu menjaga suhu tubuh kita. sweater baru pun jadi. Tinggal potong aja jadi jaket. Tapi, mari tambahin gaya kita sendiri ke jaket ini. Ambil speedomu. gaya dan berfungsi. 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 Sip, lindungin barang-barangmu. Virasatku ada gadget yang lebih berguna di dalamnya. Oh, camilan gratis. Strawberry. Masih seger nggak? Oke, itu jawabannya. Kita mungkin berada di tempat terpencil, tapi dia bukan binatang. Dan toilet darurat ini bakal membantunya tetap nyaman. kursi empuk itu kece banget. Toilet di rumah pasti iri sama kursi empuk begini. Mari kita lihat apa lagi yang ada di sini. Ada kantung tidur yang bisa kamu pakai. Ingat, kencangin resletingnya dengan rapat ya. Dan bayangin, kostum beruang ini bisa nakun takutin predator. Ah, hari yang indah untuk berkemah. Oh, tendanya udah kepasang. hati-hati, ada kelelawar di sini. Kawat, ini serem banget. Kamu lupa bawa TV. Selain itu, kayaknya kamu digigit. Tapi, nggak apa-apa. Vampir masih bisa berkemah. Untung aja, kita bawa tabir surya. Kamu masih bisa nyantai di pantai. wah, harta karun terkubur. Oh, cetakan hati. Wow. Mari kita coba. Cari pasir basah dan ambil. Oke, kamu udah jago. Mari kita buat banyak. Untung, kita punya banyak. apel kecil ini menggiurkan. Oh, perigigi pasti mau bayar mahal. Sementara itu, mari kita buatin kamu yang baru. Ini cetakannya. Tinggal tambahin glitter. Tambahin lem panas dan tunggu kering. Ayo, coba pakai. berkemah selalu lebih seru sambil manggang. Oh, kamu udah kehabisan minuman. Ayo perbaiki sebelum kamu benar-benar haus. Ambil tabung suntik dan kumpulin embun. Bungkus pita nano di sekililing ujungnya. Sekarang, mulai isi. gelembungnya besar. Mari kita sekalian tambahin wajah. Oh, ini baru gelembung jahat. Mau minum? Buka aja. Ada yang terkejut dia nggak pakai giginya. Oh, kayaknya kita butuh tabir surya lagi. Kayaknya tutupnya nyangkut. Yah, paling nggak bisa dibuka. Sekarang, mari ambil gantungan kunci bekas. tutupi pakai plastisin buat makeover. Oh, ini baru sesuai tema. Dia butuh cat hitam. Warnanya serem banget ya. tambahin mata palsu. Dan mulut. Sekarang, dia bisa membantumu keluarin lotion. Gak ada yang bisa ngalahin air liur kelelawar segar. Apa masalahnya sekarang? Selain tersesat di hutan sih. Oh, kamu pasti selalu butuh gantungan baju. Mudah-mudahan aja kamu juga bawa sesuatu yang bisa digantung. Oke, hudimu itu awal yang bagus. Gantung di mana ya? di dahan ini kali ya. Kebetulan juga lagi basah karena keringat. Ide bagus. Kayaknya celana itu juga perlu dikeringin. Sekarang apa lagi? Emangnya ada orang yang ngegantung sepatu? Di saat begini, kita berharap ada mal di hutan. Ya, ditinggal sendirian juga gak apa-apa asalkan bisa punya teman baru. Kirasatku sih, kamu harus tetap pakai penutup sepatu yang biru tadi. Kamu lapar? Bukan, keren. Itu seperti serbet, tapi bentuknya kayak permen min. Tinggal dikasih air aja. sepatumu bakal kayak baru lagi. Oke, hasilnya jadi bersih banget. hai, tunggu, kamu bawa ponsel telepon bala bantuan. Oh, yaudahlah. Dia juga punya casan. Cepat, cas ponselmu sebelum matahari terbenam. ya, kamu harusnya nggak buang-buang tenagamu buat ngegantung pakaian tadi. Bagus, udah terisi. Oke, cek emailmu, tapi abis itu telepon bantuan. Wah, sayang banget. Maksudku, buat apa ada di hutan kalau nggak selfie? keren, cermin reflektif. Kalau kamu punya cahaya, kamu juga punya api. Hmm, kalau dipikir-pikir, nggak perlu lagi bikin telur gulung sosis. Kayaknya dia udah nyaman sekarang. Rasanya tenang. syukurlah bantuan datang. Pasti mereka balik pas sadar nggak bawa tisu toilet. Oh-oh, dia lihat kembarannya. Kawan, jangan masukin kepala ke situ. cepat. Cepat, mumpung mereka nggak lihat. Ambil mobilnya, ajak aku juga ya. Wow. Ya udahlah, begini lebih enak. Ngomong-ngomong di mana pohon sosis tadi? saat alam memanggil, pas kamu lagi di alam bebas. kayaknya tuan putri ini bawa karpet merah sendiri. Dan kayaknya bawa pelayan juga. Enak banget. Lagian, ngapain berkema biasa kalau bisa berkema mewah? Nggak semua putri mau ketemu tujuh kurcaci. Dan buat masang tenda ini cuma butuh jentikan jari. Oh, nyaman banget. Aku jadi ingat kamu bawa tempat tidur berjemur nggak? Kalau kita nggak bawa tenda, bikin aja sendiri. Kuat sih, tapi harus ada penutupnya. bungkus plastik. Kayaknya bisa. Jadi mirip jaring laba-laba. Oh, dan sama rapuhnya. Tenda dengan perlindungan kesegaran. Tempat ini butuh TV. Tapi cuacanya lebih cocok buat kursi panjang tiup ini. Lihat nih, biar angin yang bekerja. Tutup sampai kamu bisa rebahan dan nyantai. Dan jangan lupa minum. Kayaknya kita butuh beberapa bantal buat duduk. Dengan kantong plastik, kita bisa memanfaatkan semua udara gratis ini lagi. oh iya, sekalian aja bikin beberapa. Gawat, ada ular. Jangan lihat bekas gigitan itu. Pasti sakit. tapi jangan cemas, Tuan Putri. Solusinya ada di sini. Pompa ini menyedot semua bisanya. Pakainya juga gampang. Tadi gigitan gigitan ular. Sekarang kesusupan. Aku mulai paham kenapa orang-orang milih di rumah aja dan kotak P3K. Lengkap sama tabung suntik, ini dia yang kita butuh. Ditambah ciuman, semua bakal cepat sembuh. hati-hati, sepatumu nyangkut. Oh, dekat banget. Tapi begitu jauh. Kamu kehilangan yang satunya juga. Cobain ini deh. Tiup balon. Masukin kakimu buat ngukur. Dan biarin ukurannya menyusut. itu gunung atau bukit tikus tanah. Ini dia jawabannya. Itu sarang semut. Aku belum pernah lihat vampir digigit semut. Ayo buka stokingnya. Sekarang isi pakai pasir. ikat dan mungkin bungkus. Duduk dan nikmati kursi barumu. Ada ular? Kenapa banyak yang suka gigit hari ini? Kayaknya kita perlu nyedot racun ya. Jadi untung aja ada ekstraktor gigitan. Sini. Soalnya dia nggak mungkin pakai gigi. Jauh lebih baik. Cuma perlu nambah perban. Oh, sepasang tulang bersilang. Nah, itu baru kece. alam selalu menyediakan, tapi aku nggak bakal gigit itu kalau jadi kamu. Ya, kayaknya dia bakal ngerti. Udah nggak tahan? Oh, kursi ini solusinya. Tinggal buat lubang di dudukannya. dan tambahin kantong plastik di dalamnya. Kalau kamu punya dudukan toilet, semua jadi sempurna. Tunggu, kayaknya kita lupa sesuatu. Oh, iya, tisu toilet. Dan pas banget. wow, bawang putih itu nyusahin banget. Kamu bawa pembersih tangan, kan? Buah beri nggak bisa menjauhkan mayat hidup, kan? Kayaknya dia suka. Tapi ingat, vampir butuh gigi. jangan khawatir, kita cuma butuh bulunya aja. Tambahin tabung suntik tepercaya kita dan oles pasta gigi. Tekan dan pasta bakal langsung keluar ke hadapanmu. Sekarang, sikatlah, gigimu bersih deh. Kamu wajib jaga kesehatan gigi biar gigimu tetap terlihat tajam. Tutorial mendaki bilang kamu harus menjaga kakimu tetap kering biar nggak lecet. semoga ada sepatu di sini. Jauh lebih baik kaos kaki tahan air. Mari kita uji. Tapi jangan banyak-banyak, kita nggak boleh buang-buang air. Mari kita lihat apakah semua uang ini bisa bertahan. Tapi apa gunanya uang di pulau terpencil begini? waktunya tidur siang. Siapa sangka batu terlalu keras untuk dijadiin bantal. Mungkin kolam tiup ini bisa jadi tempat tidur rempuk. lalu taruh beberapa bantal yang sebenarnya bisa dipakai dari tadi. Tambahin sesuatu juga boleh. Mari kita lihat apa yang bisa kita buat pakai hula-hup ini. Pasang gorden dan kita bisa bikin tempat bertadu. Untung kamu ngecek dulu sebelum lompat. Jarang ada yang begitu. Tunggu. Dia mau main papan seluncur di bawah sana. Pasti lebih cepat dari berjalan. Toto aku punya virasat kita masih di Kansas. Harusnya barang-barangmu jangan ditinggal. Dan inilah alasannya kamu memakai helm dan bantalan lutut. dari mana dia dapet marshmallow itu. Sampai ketemu lagi. Karena kebanyakan minum soda, kita bisa tebak dia bakal ngapain. Untungnya kita punya toilet portable. Jangan lupa masukin kartong plastik. Maaf, ini urusan pribadi. Dia ngapain? Dia suka banget mante kapel. Enak dan segar. Ya, dia juga ikutan. Pasti ada yang bisa kita pakai. Gimana kalau kursi ini? bahkan udah berlubang. Ayo bikin lebih besar. Untung dia bawa kantong plastik ini terus. Dan kursi toilet. Ya, lebih baik keluar daripada masuk. Tomat? Ya, kayaknya dia harus ke dokter. pagi yang indah. Tapi kayaknya napas dia nggak indah. Oke, kita punya pasta gigi. Tapi sikat giginya mana? Jauh lebih baik. Sikat gigi elektrik biar bisa nyikat sendiri. Pas banget. Kepala pelayan kita baru mau istirahat makan siang. wow, kawat giginya bahkan jadi lebih berkilau. Kita nggak perlu ngecek bau napasnya. Paling nggak, dia bawa sikat gigi. Ya, sayang banget. Untungnya tabung suntik tadi berguna banget. Tinggal isi pakai pasta gigi. dorong dan sikatnya terisi. Waktunya ngebersihin gigi seputih mutiara. Jauh lebih baik. Pas lagi di luar, paling enak ya di dekat air. Dan selagi kita di sini, ayo tangkap makan siang. cukup masukin sisa pinggiran roti, nggak dimakan kan, dan lempar. Kita dapet ikan. Cuma sekali nyoba lho. Beruntung banget sih. Jelas satu-satunya ikan mentah yang dia makan pasti sashimi. ada cara gampang. Ambil aja ikan si tuan putri sebelum dia sadar. Tapi dia punya ide lain, kail darurat. Lengkap sama tali pancing darurat. Horey, kita dapet ikan. Siapin sambalnya.